Assalamualaikum wr. wb aku udah tinggal sedikit takutnya gak cukup ya dan ini pas aku buka dia agak kayak kotor gitu jadi mau aku cuci dulu terus baru aku tiriskan terus aku juga beli tempe untuk tempe ini harganya 2000 dan sayur kelor 2000 juga ini karena lihat sayur kelor tadi berasa kayak seger banget gitu ya jadi aku tinggal ambil-ambil aja dan itu dihargai 2000 jadi total belanjaan aku barusan Rp14.500 lanjut aku mau motong-motongin ayamnya ini ayamnya mau aku bikin ayam bawang putih requestannya mas Dio minta buat bekal ya dan ini aku potong tapi motongnya belum ahli jadi ya udah sepotong-potongnya beginilah lanjut aku cuci bersih terus untuk bumbunya kali ini aku pakai bawang putih bawang merah lada dan juga garam yang aku haluskan jadi satu nah ini kalau udah halus begini lanjut aku masukin aja ke ayam yang tadi udah dibersihin dan nggak lupa juga aku tambahin kaldu jamur secukupnya terus habis itu ini aku masih punya sisa tepung maizena ini sekitaran satu sendok makan gitu jadi aku pakai semua terus tinggal aku pijit-pijit biar nggak tegang biar relax ayamnya dan bumbunya makin meresap habis itu aku diamkan ini minimal didiamkan selama 30 menitan gitu ya biar bumbunya makin meresap kalau cuma 30 menit taruh aja di suhu ruang tapi kalau lebih dari satu jam atau dua jam baiknya masukin ke kulkas oke kita tinggalin untuk ayamnya nggak usah diajak ngobrol nanti lama ya nggak selesai-selesai kerjaan aku lanjut untuk meretelin daun kelornya kali ini kelornya mau aku masak bobor jadi dikasih santan gitu ya teman-teman karena aku masih punya stok santan kara yang udah 2 bulanan ngetem di lemari belum aku pakai jadi ya biar beda juga sayur kelornya terus biar kepake juga santannya makanya nggak aku bikin sayur bening untuk bumbunya disini aku pakai kencur bawang putih bawang merah sama ketumbar kalau yang nggak suka kencur boleh di skip tapi menurut aku ini yang bikin tambah wangi ya si kencur ini terus tambahin garam biar nguleknya gampang pas udah diulek aku baru keingetan satu bumbu lagi kemiri dan ini kemirinya udah digoreng ya boleh digoreng boleh dibakar sesuai selera aja udah tinggal ini diulek sampai halus aja bumbunya nah kira-kira begini ya aku bisanya sampai sehalus ini terus aku lupa belum manasin air harusnya sih dari tadi tapi nggak apa-apa ini aku manasin air terus aku juga punya daun salam dan serai yang udah digeprek aku cemplungin aja lanjut aku cemplungin juga bumbu yang tadi udah dihaluskan jangan lupa dikocakin bekas cobeknya biar bersih jadi bumbunya nggak ada yang kebuang sambil nunggunya air di sini aku juga mau nyiapin tempe untuk digoreng tepung ya ini tempenya aku pakai setengah dulu jadi nanti siang kalau butuh bisa digoreng lagi jadi masih tetap crispy gitu ya jangan lupa tempenya itu ngirisinya tipis-tipis banget ini selain biar kelihatan banyak juga biar makin crispy gitu jadi nanti untuk adonan tepungnya itu jangan terlalu encer dan seperti biasa untuk tepungnya aku pakai tepung andalan sajiku yang aku tambahin sama tepung terigu sedikit tinggal dicampur air diaduk-aduk jadi deh nah untuk kekentalannya sesuaikan aja dengan selera masing-masing kalau misalnya mau makin crispy itu biasanya makin cair gitu ya jadi kayak peyek tapi ya aku segini aja lah udah cukup nah ini air yang lagi aku panasin udah mendidih langsung aja aku masukin daun kelor yang tadi udah dicuci bersih ya tinggal diaduk-aduk sebentar ini juga jangan terlalu lama untuk masak daun kelor ini langsung aku masukin satu bungkus santan karak aduk-aduk sebentar terus aku tambahin seasoning di sini pakai kaldu jamur aku kasih juga gula pasir dan setelah aku coba ternyata masih kurang asin jadi aku tambahin garam udah tinggal ditunggu sampai airnya itu mendidih lagi udah selesai matang jadi Alhamdulillah untuk bobor kelornya sudah matang ini Masya Allah nikmat banget rasanya teman-teman yang belum pernah nyobain silahkan dicobain lanjut ini minyak udah panas langsung aja aku goreng tempe yang udah ditepungin tinggal serang-sreng serang-sreng dan ditunggu ini udah matang langsung aja mau aku angkat tempenya dan aku goreng kloter kedua nah sambil nunggu tempe ini matang aku juga mau sambil beres-beres ya jadi lumayan nanti kerjaannya nggak terlalu numpuk jadi dapurnya sambil diberesin yang kotor-kotor sambil dicicil untuk dicuci biar kelihatan kayak emak-emak yang rajin ya sat-sat-sat-sat biar cepat selesai jadi selesai masak bisa langsung rebahan atau kalau mau makan makan tapi kalau pagi nggak bisa rebahan guys karena aku nyambi, ngeprint, nyambi fotokopi, nyambi ngurusin bocil yang pada mau sekolah ya kan goreng tempenya udah selesai ini lanjut aku bersihin dulu minyaknya dari remahan-remahan gorengan tempe lanjut mau aku pakai untuk goreng ayam yang tadi udah dimarinasi ya ini aku langsung cemplungin aja semuanya sambil nunggu ayamnya mateng digoreng ini aku mau ngambilin tomat dan juga cabai tadi aku nebeng ya disini biar mateng gitu jadi nggak usah aku rebus nanti nguleknya lebih gampang ya jadi kayak dikukus gitu ini aku udah cuci tangan ya teman-teman karena nggak tau capitan aku nyempil dimana jadi yaudah aku ambilin aja pakai tangan lanjut aku mau ngirisin bawang merah ini bawang merahnya untuk campuran bikin sambal tomat ya jadi rencananya aku mau bikin sambal tomat aja hari ini balik lagi ke ayam ini bagian bawahnya udah mulai coklat aku balik terus habis itu disini aku udah punya bawang putih yang udah aku cuci dan juga udah aku geprek aku masukin aja ini digoreng sama kulit-kulitnya biar menambah aroma Masya Allah ini tuh wangi banget teman-teman ini aku lanjut ngulek cabai dan juga tomat untuk sambalnya ya mohon maaf kalau videonya loncat sana loncat sini karena aku bikin video itu ngikutin yang aku lakukan pas masak jadi memang disambi-sambi karena kalau diurutin misalnya ini dulu sampai selesai terus masak ini dulu sampai selesai itu bakalan makan waktu banget ini aku bikin kayak ginian aja sampai 2 jam teman-teman karena sambil bikin video jadi mohon maaf kalau loncat-loncat ya dan untuk ayamnya aku mau nyoba untuk digoreng 2 kali jadi ini udah mateng sebetulnya tapi aku angkat dulu terus bawang putihnya ini gak mungkin aku cemilin juga belum siap jadi yaudah bawang putihnya aku pakai untuk campuran sambalnya aja untuk sambal tomatnya mau aku goreng ya biar awet karena gak mungkin habis hari ini juga ini langsung aja aku tumis bawang merah ke dalam minyak yang udah panas di osrang-osrang sebentar sambil nunggu bawang merahnya ini mateng aku mau sambil goreng ayam untuk kedua kalinya ini biar makin crispy dan makin kriuk pokoknya ya jadi aku nyoba pakai metode yang 2 kali goreng ini balik lagi ke bawang merah aku yang ternyata udah mulai mencoklat atau menggosong tapi belum gosong ya lanjut aja aku cemplungin tomat dan juga cabai yang tadi udah diulok seperti biasa cobeknya jangan lupa dibersihkan ya kasih air dikit gitu ya biar agak nyemek-nyemek biar gak gosong sih intinya terus habis itu aku tambahin gula pasir kaldu jamur dan setelah dicoba ternyata masih kurang asin jadi aku tambahin garam lagi udah tinggal ditunggu sampai ini mateng dah sampai nyusut pokoknya untuk ayamnya udah mateng mohon maaf hpnya gak kepencet jadi gak diliatin pas ngangkat ayamnya ya lanjut aku mau nyiapin bekal untuk mas Dio masya Allah hari ini alhamdulillah menu aku super nikmat banget ya katanya deh Royan ada makanan enak gak bilang-bilang alhamdulillah pokoknya menu hari ini nikmat sekali oke sampai sini dulu videoku kali ini terima kasih banyak sampai ketemu lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati